Selamat menikmati Nanti kita mau belok ke arah Pulau Atlantik Ke arah Ramayana, Pasar Ramayana, Antasari Terus ke daerah Pasar Segit belok di bundaran Area Baritu ya Area Baritu Terus samping Masjid Jamek Kilometer 0 Nanti sampai di Patung Bekantan juga Kita lihat seperti apa suasana Kota Banjarmasin Di malam hari Oke let's go Setengah sebelas malam ya Sepi sudah Kota Banjarmasin ya Apa pengaruh dari Suasana pandemi ini ya Kota Provinsi Kalimantan Selatan Ini sepi Ini di sekitar Desain Hotel Desain Hotel Kilometer berapa ya disini Yang tau silahkan tulis komentarnya Seputaran Desain Hotel ini Kilometer berapa guys Tolong dibantu mas dok Royal Jelita Hotel Dan Best Western Ini satu komplek disini ya Ini Kilometer berapa ya Tolong dibantu Dan juga disini Hotel Banjarmasin Internasional ya Satu komplek Maksudnya satu daerah Satu lokasi Selamat menikmati Ya kita naik ke flyover lagi Suasana flyover Kalau malam hari Lampunya Sepertinya redup sekali ya Terang terang Seharusnya terang pang Ini banyak yang mati Ini mungkin Apakah Baterainya masih ada Atau baterainya sudah Pada raib Adalah ini jantung Ibu kota Provinsi ya Banyak yang mati Lampunya Lampu solar cellnya ya Pas di Puncak dari Flyover Gatot Kita turun Lanjut Kita nanti Belok ke arah Suaka Insan Rumah Sakit Suaka Insan Stadion Kita lurus Terus nanti Kita lihat Bagaimana Kondisinya Kalau malam hari Di sekitaran Ramayana Ramayana Lanal Banjarmasin Di sini ya Lanal Banjarmasin Pores Kota Banjarmasin Suasananya cukup Lengang Padahal masih Setengah Sebelas Terlihat Banyak yang dudukan Di pinggir-pinggir Yang sudah disediakan Tempat duduk Lumayan Sayang lampunya Memang redup Karena redup Ini Bisa membahayakan Kalau misalnya Ada yang Tidak Beretika Baik Oke Kita belok ke kiri Lanjut Belok ke kiri Macdonald Ya Disitu ya Macdonald Masih macet Ada Jetrownya Rame ya Kita lurus Saja Suasananya Sepi Disini Sebelah Kiri Sebelah Kanan Ini Rumah Sakit Suaka Insan Kerjaan Dan Stadion Masuk ke sana Kita lanjut Suasananya Cukup Lengang Sepi Sepi Kalau Daerah Sini Kalau Nyari Sate Kambing Atau Gule Kambing Daerah Mana Sahabat Mas Nge-blog Kalau Boleh Silahkan Komentar Daerah Sekitar Masakit Soka Insan Kalau Mau Nyari Sate Kambing Dimana Kita Lanjut Ini Cukup Sepi Disini Padahal Kalau Siang Luar Biasa Macetnya Daerah Sini Karena Pasar Bang Jalur Pasar Disini Jalur Pasar Ini Masuk Kesini Pasarnya Hijau Masih Hijau Simpang 4 Antas Sari Disini Oke Kita Pause Dulu Ya Takut Kalau Copy Rack Lampu 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 Merah Mana Ini Namanya Yang Tahu Kasih Tahu Mas Pasar Yang jelas Lampu Merah Pasar Ini Nah Gimana Thomas Tertangkap Kamera Vlog Saya Loh Ini Kalau Kekiri Ini Kemana Ya Kampung Melayu Kalau Ke Kanan Yang Jelas Bisa Tembus Balikan Ke Kulin Kalau Tidak Salah Kita Lurus Saja Lurus Saja Di Depan Itu Ada Rodita Hotel Dan Visper Seberangnya Dari Pasar Ramayana Ramayana Yang Dulu Pernah Ada Apa Tragedi Kebakaran Tragedi Kemanusian Di Pasar Sentra Ramayana Oke Let's Kita Go Cukup Lengang Sepi Disini Perasaan Baru Jam Sebelas Belum Adanya Sudah Sepi Banjar Masin Di Sebelah Sini Penginapan Rodita Ya Sebelah Kanan Inilah Sentra Dulu Yang Pernah Ada Tragedi Ramayana Yang Terbakar Sebelah Kanan Sebelah Kirinya Swiss Bell Hotel Kita Wah Banyak Sekali Yang Mancing Dari Atas Jembatan Ramayana Wah Seru Mancingnya Gede Genal Tantarannya Pasar Malabar Sudi Mampir Suasana Malam Di Pasar Sudi Mampir Seperti Sepi Padahal Pusat Kemacetan Biasanya Darah Sini Pusat Kemacetan Kita Lurus Saja Saja Sampai Kita Muter Nanti Lewat Depannya Rodit Area Baritu Nggak Salah Area Baritu Ya Kita Lampu Merah Soalnya Tampak Masih Banyak Pekerjaan Malam Mempercantik Kota Banjar Masin Ada Pekerjaan Membuat Bundaran Dibikin Taman Sepertinya Ya Untuk Yang Kanan Silahkan Kanan Ini Bisa Tembus Juga Ke Simpang Dari Masjid Ya Nanti Kita Tembusnya Kesitu Juga Tapi Kita Lurus Dulu Kita Lurus Iya Kijau Belum Bikin Taman Oh Disini Ternyata Gereja Katedral Pasti Ramai Besok Sebelah Kanan Hotel Arum Mentari Mentari Geraha Mentari Kita Lanjut Ada Kasate Gule Kambeng Darah Sini Guys Kalau Ada Coba Komentar Di kolom Mas Dok Ini Ikan 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 Ini Gak Tau Kan Zapat Dulu Boleh Lewat Sini Jadi Kita Harus Belok Disini Kalau Kekiri Ke NASA Hotel Kalau Nggak Salah Ya Kita Belok Kesini Belok Kanan Kita Memutari Bundaran Iya Oke Suasananya Cukup Sepi Kita Belok Kekiri Nanti Kita Ketemu Nah Ini Tadi Patung Kalau Lurus Kita Balik Lagi Kesana Kita Ambil Kekiri Mirah Hotel Disini Banyak Sekali Penginapan Disini Jadi Kalau Panjar Mas Jangan Khawatir Tersesat Ketanya Kecil Aja Cuman Memang Banyak Sekalian Jaler Tipus Sebelah Kiri Ini Area Baritu Oke Kita Lanjut Masih Penasaran Adakah Sate Gule Kambing Daerah Sini Guys Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Kita Sementara Balik Ke Arah Penginap Ini Kalau Kekiri Kita Ke Belitung Insya Allah Kita Akan Bikin Vlog Ke Daerah Belitung Darat Nanti Kita Usahakan Ini Kalau Sudah Malam Sudah Ditunggu Anak Pasti Sudah Menunggu Ini Kita Di Sekitaran Kompleks Sabilal Mutadin Masjid Besar Sabilal Mutadin Ya Pendirannya Sini Ya Ya Daerah Sini Banjir Sepertinya Kalau Meluap Kita Sampai Disimpang Lampu Merah Besabila Mutadin Ini Tadi Kalau Kita Yang Berhenti Disimpang Empat Sana Tadi Tembus Sini Juga Bisa Tembus Kesini Juga Cuman Karena Kita Pengen Nge-Vlog Kita Mutar Akhirnya Ya Disini Ini Ketemunya Kita Kasih Ini Ya Mas Mas Kita Lurus Sebenarnya Kita Pengen Melihat Suasana Malam Siring Di Kota Banjar Mas Insya Allah Mudah Bisa Menyempatkan Nanti Mas Tadi Cuman Dua Hari Di Banjar Mas Kepengen Jalan Jalan Ke Pasar Terapung Nanti Lok Bintan Pokoknya Mau Kita Explore Banjar Mas Dalam Dua Hari Mudah Cukup Kalau Tidak Cukup Kita Sambung Di Lain Waktu Yang Penting Tetap Setia Di Channel Mas Dok Nge Vlog Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Gratis Oh Iya Sahabat Mas Dok Kalaupun Pengen Di Channel Yang Satunya Bisa Juga Oke Hijau Kita Let's Go Waduh Menikung Dengan Tajam Bukantan pasal terapung Oke kita lurus aja Lanjut Kalau ke kiri itu ke arah Mana ya lupa Ini suasana malam Di sekitar Patung Bukantan ini sepi ya Ini jam berapa nih Jam sebelahnya Sepi Sepi Oke kita Pelok ke kiri Ke arah Ke Dutamul Rumah Sakit Ulin Iya Tembusnya sini ya Muternya cuma segitu-segitu aja Banjarmasin tuh Jadi kalau Yang belum pernah ke kota Banjarmasin Ngikutin pelok mas toh ini Gampang banget ya Gampang banget Soalnya jalurnya ya itu-itu aja Ya kita lanjut terus Kilometer nol Kayak sini nih Ada pihon disitu nih Ramen kayaknya ini Kalau kesitu pastinya Harus muter lagi Sepi sekali ya Disini ini kilometer satu Kalau gak nol ya Sudah tutup ya Kita sampai di Pape Hotel Ya itu tadi ya Mungkin sahabat mas toh nge-block ya Vlog mas toh yang kita start dari Pal 6 Eh pal 5 ya Terus putar Sampai ke Ramayana Akhirnya tembus kesini ya Mungkin mudahan Bisa terhibur Dan yang belum menangkap Banjarmasin Bisa tertolong Dengan vlog mas toh ini Oke selamat malam Terima kasih Thank you Nih kiri ini adalah Duta Mall ya Bye bye Salam dari Kalimantan Selatan Salam dari Banjarmasin